Hai 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 welcome back my youtube channel Petri Petri kali ini adalah kegiatan diseminasi di damba P4 TKIPA untuk kelas misi luar angkasa hai hai selamat menikmati 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 Apa itu STEM? Yaitu pendekatan dalam kita mengajar kimia, melibatkan sains, teknologi, engineering, matematik untuk meningkatkan kecerdasan peserta didik dan agar memiliki keterampilan pembelajaran abad 21 yang sudah kita paham, yang dikenal dengan 4C. Mulai dari critical thinking, kolaborasi, creativity, dan communication. Di slide ini, pasti semua paham lah kalau yang namanya 4C. Mau terfokus ke ininya saja, namanya misi luar angkasa itu apa? Kan lagi jargon gencar-gencarnya dari NASA, USA, untuk perjalanan ke planet Mars. Bagaimana caranya supaya kita, para astronot, nanti bisa tinggal di planet Mars dengan cara menerapkan ini, Bapak-Ibu. Kita membuat satu sistem di stasiun luar angkasa dengan mengubah udara yang kotor mengandung CO2 itu disaring sehingga menghasilkan oksigen sehingga bisa dirub lagi udara itu. Nah, ini lebih jelasnya seperti perangkat yang ini. Dikenal ada yang namanya MOXIE. Salah satu teknik yang dipertimbangkan untuk mengubah atmosfer karbon dioksida di planet merah langsung menjadi oksigen adalah menggunakan kimia dan katalis. Untuk menguji teknik ini, NASA akan mengirim instrumen yang namanya MOXIE, singkatan dari Mars, Oksigen, In-Situ. Jadi, prinsip kerja MOXIE ini yang mau kita terapkan ke pesatradidik dalam pembelajaran hukum dasar kimia, gimana caranya penyaring dari udara kotor itu menjadi udara bersih, gitu, prinsipnya. Kalau kita lihat, para astronot itu kan dengan udara yang terbatas, dia menggunakan alat MOXIE ini, ini prinsip otak alat MOXIE, bisa kita lihat di sini. Di MOXIE ini ada yang namanya cartridge. Catridge itu sebagai penyaring udara. Di sini. Kita lihat. Misal yang ini. Nah, yang ini. Nggak lambat ya, lingkaranya. Nah, yang ini yang kita aplikasikan ke pesatradidik mau kita buat di kelas dalam pembelajaran hukum dasar kimianya itu bukannya langsung alat dalam spesifikasi khusus besar, ini baru istilahnya maketnya untuk pembelajaran kimia nanti ya. Oke, saya coba next. Gambaran umumnya, dalam kegiatan ini, siswa di kelas kita ajak untuk merancang suatu alat yang diberi nama sistem daur ulang udara yang mampu menangkap karbon dioksida dengan simulasi sehingga para astronot dapat menapas dengan aman saat berada di luar angkasa. ini kok nggak muncul ininya ya, tunggu sebentar. Ini ada yang update. Harusnya update. Oke, tunggu. Oke, tunggu sebentar. Ini kameranya muncul. Jadi bagaimana kita mengajak siswa dalam pembelajaran hukum dasar kimia dengan pendekatannya stem, model pembelajarannya itu PJBL itu mampu membuat alat desain dari Moksi ini gitu. Nanti kita sebagai guru harus bisa mengimplementasikan pembuatan alat ini gitu. Jadi tujuan dari kelas ini. Ini silurang angkasa ini ya. Ini agak beda ya tampilan kalau di laptop. bagaimana kita mengajak siswa melakukan perhitungan hukum dasar kimia itu mulai dari Moksi itu. Masa, mall, sampai persentasenya nanti harus diterapkan. Kalau kita lihat seperti bentuk ini loh market sederhananya. Jadi siswa itu jangan kita kasih strukturnya. Kita hanya ini apa kita berikan bentuk sederhana tapi nanti siswa akan berpikir sendiri seperti apa desain yang mau dia buat. Kalau misalnya kita kasih guru bilang pakai kardus bekas kotak sepatu. Nanti semua pakai kotak sepatu semua. Artinya kreativitas mereka yang jangan. Ada yang mau pakai karton boleh. Mau pakai kardus boleh. Bekas indomie boleh. Bekas sepatu boleh. Desain mereka. mau pakai hairdryer sebagai pengering lembut boleh. Pakai kipas kecil juga boleh. Pakai kipas apa mini yang lain boleh. Jadi disini kreativitas siswa itu jalan supaya buat suatu alat. Kalau di atas ini misalnya disini nanti kita bisa letakkan disini bisa kita beli enggak muncul ya cerahkan saya. Kalau disini kita pasang misalnya bisa pakai lada hitam bisa bubuk kopi bisa kakao apa gitu. Kan logikanya kalau dihamburkan angin kesini maka akan terserap oleh kapas ini. Sehingga berapa kapas yang akan tersaring disini hingga udara bersih yang akan tersisa disini prinsip ini yang akan kita sajikan gitu. Sebenarnya ini sih prinsip sederhana yang dipelajari dari kelas misi luar angkasa ini. Pasai satu. Kalau buat tampilan supaya fotonya terlihat semua itu gimana ya. di sini saya mau mempunyai arti ini. kurang habis ini habis yang harus ganti ini kebiasa berikan video ekstrasen video make a home ini ini harus maklum saya menggunakan aplikasi ini baru pertama jadi ini muncul kenyata karena dokumentasi laporan hebat set free gimana ya file Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.